Sejarah Kutai Marta Pura dan Kerajaan Tertua di Indonesia Kutai Marta Pura atau Marta di Pura disebut-sebut sebagai kerajaan tertua di Indonesia Setidaknya berdasarkan bukti-bukti atau prasasti sejarah yang ditemukan Kerajaan ini berbeda dengan Kerajaan Kutai Kartanegara Meskipun diperkirakan eksis di periode yang sama dan nantinya menjadi satu Dalam buku Mengenal Kerajaan-Kerajaan Nusantara, Denny Prasetyo menerangkan Bahwa lokasi Kerajaan Kutai Marta Pura terletak di hulu Sungai Mahakam Muarakaman Kini termasuk wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur Kerajaan bercorak Hindu ini didirikan Kudunga Yang sebelumnya merupakan kepala adat sekaligus pemuka agama di Kalimantan Timur Di sana Kutunga menyebarkan agama hingga akhirnya mendirikan Kerajaan Pada sekitar tahun 400 Masehi atau abad ketiga Setelah menjadi Kerajaan, pemerintahan diwariskan secara turun-temurun ke anak Kudunga Penerus Kudunga adalah Asma Warman selaku anaknya Kemudian dilanjutkan oleh Mula Warman yang merupakan cucunya Prasasti Kerajaan Kutai Marta Pura Secara adanya keberadaan Kerajaan Kutai dibuktikan dalam 7 Prasasti Yuba yang telah ditemukan Batu tertulis ini diamankan dari bukit berubu semua rakaman Lalu dipindahkan ke Museum Nasional Indonesia Berdasarkan buku riwayat Indonesia, Purba Caraga menjelaskan Prasasti itu berbahasa Sansekerta, bahasa Tulen India, dan beraksara Palawa dari India Selatan Dengan aksara dan bahasa yang digunakan Kerajaan Kutai dapat dianggap sebagai kerajaan yang menganut kepercayaan Hindu Siwa Hal ini dibuktikan dalam salah satu Prasasti terdapat Katava Praketsvara Yang memiliki arti lapangan luas untuk pemujaan agama Hindu Selain itu, dalam buku Sejarah Nasional Indonesia II yang ditulis oleh Nugroho Noto Susanto dan kawan-kawan Diterangkan bahwa Prasasti yang ditemukan itu mencatat silsilah raja-raja Sang Maharaja Kudungga yang amat mulia mempunyai putra yang mazhur Sang Aswawarman namanya yang seperti Angsuman atau Dewa Matahari Menumbuhkan keluarga yang sangat mulia Sang Aswawarman mempunyai putra tiga seperti api yang suci Yang terkemuka dari ketika putra itu ialah Sang Mula Warman Raja yang berperadaban baik, kuat, dan kuasa Sang Mula Warman telah mengadakan kenduri atau selamatan yang dinamakan emas amat banyak Untuk peringatan kenduri selamatan itulah tuku batu ini didirikan oleh para brahmana Selain bukti yang tercadat dalam Prasasti Kerajaan Kutai juga tertulis dalam kitab Salasilah Raja dalam Negeri Kutai Kartanegara Yang ditulis dengan bahasa Arab Melayu Kejayaan dan Keruntuhan Kutai Martapura Kerajaan Kutai Martapura berada di jalur perdagangan internasional pada zaman itu Dengan begitu, para pedagang yang melewati Selat Makassar, Filipina, serta China Menjadikan pelabuhan Kutai sebagai tempat singgah Pada masa pemerintahan Mula Warman Kerajaan Kutai Martapura mencapai masa kejayaannya Mula Warman dikenal sebagai pemimpin yang baik hati dan hormat kepada para brahmana Berkat itu, Mula Warman sangat diangkungkan oleh penduduk Kutai Martapura Setelah masa pemerintahan Mula Warman usai Kerajaan Kutai Martapura mulai mengalami kemunduran Maharaja Dharma Setia yang merupakan pemimpin terakhir kerajaan ini tewas Dalam perang melawan kerajaan tetangga Kutai Kartanegara Maharaja Dharma Setia terbunuh dalam peperangan di tangan Raja Kutai Kartanegara ke-13 Aji Pangeran Anumpan di Mendapa Setelah kehancurannya, wilayah Kerajaan Kutai Martapura dikuasai oleh Kerajaan Kutai Kartanegara Yang nantinya dikenal sebagai kerajaan bercorak Islam Yang memegang kekuasaan di kawasan Kalimantan Timur Kerajaan Kutai adalah kerajaan tertua di Indonesia Bahkan kerajaan ini adalah kerajaan Hindu-Buddha pertama di Indonesia Kerajaan ini diperkirakan telah berdiri semenjak abad ke-5 Masehi Atau kurang lebih 400 Masehi Kutai tidak terletak dalam jalur perdagangan internasional di Nusantara Tapi kerajaan tersebut telah memiliki hubungan dagang dengan negeri India Melalui hubungan tersebut telah pengaruh Hindu-Buddha mulai tersebar Salah satu yang menjadi bukti bahwa kerajaan Kutai telah mengalami hubungan dengan India Adalah ditemukannya Yuba atau semacam batu yang bertuliskan bahasa Sansekerta Sansekerta adalah bahasa Hindu asli yang menggunakan Aksara Palawa Aksara tersebut telah digunakan di tanah Hindu dari sekitar 400 Masehi Melalui temuan itu sejarawan dapat menyimpulkan bahwa kerajaan Kutai adalah kerajaan Hindu yang tertua di Indonesia Letak kerajaan Kutai diperkirakan berada di daerah Muarakaman di tepi Sungai Mahakam Kalimantan Timur Sungai tersebut adalah sungai yang cukup besar dan memiliki beberapa anak sungai Lokasi pertemuan antar Sungai Mahakam dengan anak sungainya diperkirakan adalah letak Muarakaman di masa Lampo Peta lokasi kerajaan Kutai Sungai Mahakam dapat dilayari dari pantai hingga masuk ke Muarakaman Sehingga sangat strategis untuk menjadi jalur perdagangan Kemungkinan besar itulah penyebab orang-orang dari tanah India telah hadir di sana Meskipun Kutai tidak berada di jalur internasional yang telah diketahui halayak dunia 7 Prasasti Yupa yang menyerupai peninggalan Prasasti terpenting Kutai adalah kesatuan Prasasti yang masing-masing dibahatkan pada sebuah tiang batu andesit yang disebut Yupa Prasasti tersebut beraksara palawa awal dalam bahasa Sansekerta dengan ciri khas aksara palawa yang menggunakan box head pada bagian atas aksara Yupa adalah tiang batu berukuran kurang lebih satu meter yang ditanam di atas tanah Pada tiang batu ini terukir Prasasti dari kerajaan Kutai yang dianggap sebagai sumber tulisan tertua di Indonesia Yupa memiliki tiga fungsi utama yaitu satu sebagai Prasasti dua tiang pengikat hewan untuk upacara korban keagamaan dan tiga lambang kebesaran raja Prasasti ini juga disebut dengan Prasasti Kutai atau Prasasti Mulawarman Ketujuh Prasasti ini ditemukan di satu lokasi yang sama di Muara Kaman Daerah pedalaman Sungai Mahakam di Kabupaten Kutai Provinsi Kalimantan Timur Berikut adalah penjelasan dan deskripsi ke tujuh Prasasti tersebut dalam surat keputusan Kemdikbud mengenai tujuh Prasasti Yupa koleksi museum nasional sebagai kawasan cakar budaya peringkat nasional Prasasti Yupa I berbentuk tiang batu Yupa Aksara ditulis pada sisi depan dengan bahasa Sansekerta menggunakan Aksara Palawa dalam dua belas baris tulisan Tulisan diawali dengan silsilah Raja Mulawarman yang menyebutkan bahwa Sri Maharaja Kudungga yang berputra Aswa Warman mempunyai tiga orang anak Anak yang paling terkemuka dari ketika anaknya adalah Mulawarman raja yang berberadaban baik kuat dan berkuasa dituliskan bahwa Mulawarman telah mengadakan opacara bahwa suam makan emas amat banyak sebagai tanda peringatan selamatan tersebut maka tuku ini didirikan oleh para Brahmana Prasasti Yupa II bentuknya masih sama tulisan juga dibahatkan pada sisi depan namun hanya memiliki delapan baris tulisan dalam Aksara Palawa dan bahasa Sansekerta Prasasti menyebutkan bahwa Sri Mulawarman adalah Raja muria dan terkemuka dan telah memberikan sedekah sebanyak 20 ribu ekor sapi kepada para kaum Brahmana diibaratkan bahwa Sri Mulawarman seperti api di tanah suci waprageswara sebagai tanda kebijakan Sang Raja tuku peringatan ini juga dibuat oleh para Brahmana yang datang di tempat tersebut Prasasti Yupa III Prasasti memiliki bentuk yang sama dengan yang lain berupa Yupa dan memiliki delapan baris tulisan yang menggunakan Aksara Palawa dan bahasa Sansekerta menyebutkan tentang kebaikan budi dan kebesaran Raja Mulawarman Raja besar yang sangat mulia diwujudkan dengan sedekah yang banyak sekali karena kebaikan itulah para Brahmana mendirikan kembali Yupa sebagai tanda peringatan Prasasti Yupa IV memiliki profil bentuk ukuran dan tulisan yang sama dengan ketujuh Yupa yang ditemukan namun tulisan sudah terhapus dan tidak diketahui isinya bagian yang masih jelas hanyalah pahatan bentuk segi empat kecil bekas kepala aksara yang oleh JG dekas Paris disebut box head Prasasti Yupa V Prasasti ini dibahatkan pada bagian sisi depan dan hanya memuat empat baris tulisan berat Sarapalawa dalam bahasa Sansekerta Yupa ditulis sebagai peringatan atas dua sedekah yang telah diberikan oleh Raja Mulawarman berwujud segunung minyak kental dan lampu dengan malai bunga Prasasti Yupa VI Prasasti dibahatkan pada bagian depan dengan delapan baris tulisan beraksara dalam bahasa Sansekerta sayangnya bagian atas dan sisi kiri Prasasti telah rusak dan terdapat beberapa kata pada akhir baris terputus Prasasti dimulai dengan seruan selamat kepada Sri Maharaja Mulawarman yang termasur yang telah memberikan persembahan kepada kaum Brahmana berupa air keju dan minyak wijen ditambah dengan 11 ekor sapi cantan Prasasti Yupa VII masih sama dengan ketujuh Prasasti yang ditemukan di tempat itu Prasasti ini terdiri dari delapan baris Aksara Palawa dalam bahasa Sansekerta namun terdapat beberapa baris yang telah aus aksaranya sehingga tidak dapat dibaca lagi Sri Maharaja Mulawarman yang terkenal telah menaklukkan raja-raja lain dan menguasainya seperti Raja Yudhistira diwa Prakeswara beliau menghadiahkan 40 ribu dan kemudian menghadiahkan lagi 30 ribu disebutkan pula bahwa terdapat penyelenggaraan upacara-upacara lainnya tuku tersebut dibangun oleh para Brahmana yang datang dari daerah lain sebetulnya masih banyak peringgalan lainnya seperti ketopong Sultan kalung jiwa kalung uncal tali juwita keris bukit kelambu kuning dan sebagainya namun berbagai peninggalan tersebut adalah peninggalan kute kartanegara yang dianggap oleh para sejarawan kerajaan sudah menjadi kerajaan yang berbeda terutama dari sisi agama yang telah berpindah menjadi Islam pendiri kerajaan Kutai Kerajaan Kutemartadipura atau Mulawarman didirikan oleh pembesar kerajaan campah atau Kamboja bernama kudungga yang selanjutnya menurunkan raja aswawarman kemudian raja Mulawarman ketiga raja tersebut merupakan raja yang paling tersohor karena berhasil membawa kerajaan ini kemasa keemasannya bahkan beberapa sejarawan menganggap bahwa Mulawarman adalah pendiri kerajaan kute karena berhasil membawakan stabilitas sosial politik dan ekonomi di kerajaan ini dari tulisan yang tertera pada prasasti yupa peninggalan kerajaan kute nama raja kundungga diperkirakan merupakan nama asli Indonesia namun generasi selanjutnya seperti aswawarman dan Mulawarman dan menunjukkan nama yang telah terpengaruh dan diambil dari nama India upacara yang dilaksanakan juga sudah menunjukkan kegiatan upacara agama Hindu silsilah kerajaan kute kerajaan ini bertahan hingga 21 generasi nama-nama raja dari masing-masing generasi adalah sebagai berikut satu Maharaja kudungga bergelar Anumirta Dewa Warman atau pendiri dua Maharaja aswawarman anak kudungga tiga Maharaja Mulawarman raja yang terkenal empat Maharaja Marawijayawarman lima Maharaja Gajayanawarman enam Maharaja Tunggawarman tujuh Maharaja Tunggawarman delapan Maharaja Jayanakarawarman sembilan Maharaja Nala Singawarman sepuluh Maharaja Gadinggawarman Dewa sebelas Maharaja Indrawarman Dewa dua belas Maharaja Sanggawarman Dewa tiga belas Maharaja Chandrawarman empat belas Maharaja Sri Lanka Dewa lima belas Maharaja Guna Paranadewa enam belas Maharaja Wijayawarman tujuh belas Maharaja Sri Aji Dewa delapan belas Maharaja Mulia Putra sembilan belas Maharaja Nalapan Dita dua puluh Maharaja Indra Parutadewa dua puluh satu Maharaja Dharma Setia Hai masa kejayaan Kerajaan Kutai pada masa kekuasaan Raja Mulawarman Kutai mengalami zaman keemasan kehidupan ekonomi mengalami perkembangan yang besar kejayaan ini dapat dilihat dari aktivitas ekonomi dalam salah satu bahasa setiupai yang ditemukan dikatakan bahwa Raja Mulawarman telah melakukan upacara selamatan emas yang sangat banyak tidak hanya itu bahkan diperkirakan kerajaan ini telah menjalin hubungan dagang internasional yang cukup besar para sodakar yang melewati jalur perdagangan internasional dari India melewati Selat Makassar terus ke Filipina dan sampai di Cina diperkirakan biasa singgah terlebih dahulu di Kutai hal tersebut membuat kerajaan Kutai semakin rame dan makmur selain itu kejayaan ini juga tampak dari adanya kolongan terdiri kolongan ini terdiri dari kesatria dan Brahmana yang kemungkinan besar telah berlayar ke India atau pusat-pusat penyebaran agama Hindu lainnya di Asia Tenggara masyarakat kolongan tersebut mendapatkan kedudukan terhormat di Kutai kehidupan kerajaan Kutai kehidupan kerajaan Kutai berpusat pada keunggulan letak geografisnya kerajaan ini berdiri di lokasi strategis yang dapat diakses dengan mudah melalui calur maritim hingga dapat bercocok tanam di lahan subur berkat sungai Mahakam berikut adalah penjelasan kehidupan kerajaan Kutai dari beberapa aspek-aspek utamanya kehidupan sosial kerajaan Kutai memiliki kolongan masyarakat yang mampu menguasai bahasa sansekerta dan sudah terbiasa menulis menggunakan aksarapalawa namun hanya terbatas pada kolongan-kolongan brahmana penggolongan kelas masyarakat tersebut menjadi salah satu sistem sosial disini kolongan yang lain adalah kesatria yang terdiri dari kerabat-kerabat kerajaan masyarakat Kutai sendiri merupakan penduk yang masih menjunjung tinggi suatu kepercayaan asli dari leluhurnya kerajaan sendiri telah berdasarkan agama hindusiwa dan kolongan para brahmana termasuk Mula Warman kehidupan politik Mula Warman adalah raja yang paling biskani namun tetap bijaksana dan murah hati bahkan kudungga yang merupakan leluhurnya dapat dikatakan bukanlah pendiri Kutai karena dianggap masih terlalu banyak menggunakan konsep kerajaan yang terbatas terhadap keluarga raja saja sementara itu Mula Warman berhasil menciptakan stabilitas politik dengan cara melibatkan kolongan lain di dalam kerajaan buktinya tertulis dalam salah satu yukai yang ditemukan dan menyebutkan bahwa Mula Warman adalah raja yang paling berkuasa kuat dan bijaksana ia juga dikenal sebagai raja yang sangat dekat dengan kaum brahmana dan rakyat kehidupan ekonomi kutai terletak di tepi sungai Mahakam sehingga aktivitas utama dari masyarakatnya adalah melakukan kegiatan pertanian selain itu mereka juga banyak melakukan perdagangan dengan negeri luar mata pencaharian lain banyak dilakukan oleh masyarakat kerajaan kutai adalah berternak sapi dalam salah satu yukai yang ditemukan tertulis bahwa Raja Mula Warman sempat memberikan hadiah sapi sebanyak 20 ribu ekor kepada para brahmana artinya pada abad kelima telah ada suatu peternakan yang sangat maju di kerajaan kutai keruntuhan kerajaan kutai kerajaan kutai runtuh ketika Raja Kutai tewas dalam peperangan melawan calon Raja Kutai Kartanegara ke-13 yaitu Aji Pangenan Anum Panji Mendapa perlu dikarisbawahi bahwa Kutai Kartanegara adalah kerajaan berbeda yang berada di Kutai Lama atau Tanjung Kutai Sumber lain mengatakan bahwa yang berhasil mengalahkan Kutai Mula Warman atau Kutai Martapura dikenal dengan nama Sultan Aji Muhammad Idris Selanjutnya Kutai Kartanegara memang berubah menjadi kerajaan Islam yang disebut Kesultanan Kutai Kartanegara Kelaraja dan Pangeran juga telah berubah menjadi Sultan sementara itu pada abad ke-13 di Muara Sungai Mahakam berdiri kerajaan bercorak Hindu Jawa yaitu kerajaan Kutai Kartanegara yang didirikan oleh salah seorang pembesar dari kerajaan Singasari yang bernama Raden Kusuma yang kemudian berkelar Aji Batara Agung Dewa Sakti dan beristirikan Putri Karang Melenu sehingga kemudian menurunkan putra bernama Aji Batara Agung Padukanira proses asimilasi atau penyatuan dua kerajaan tersebut telah dimulai pada abad ke-13 dengan pelaksanaan kawin politik antara Aji Batara Agung Padukanira yang mempersunting Putri Indra Berwati Dewi yaitu seorang putri dari Gunaprana Tunggah salah satu dinasti Raja Mula Warman tetapi tidak berhasil menyatukan kedua kerajaan tersebut baru pada abad ke-16 melalui perang besar antara kerajaan Kutai Kartanegara pada masa pemerintahan Aji Pangeran Sinumpanji Ing dengan kerajaan Kutai Mula Warman atau Martadipura pada pemerintahan Raja Dharma Setia dalam pertempuran tersebut Raja Dharma Setia mengalami kekalahan dan gugur di tangan Raja Kutai Kartanegara Aji Pangeran Sinumpanji yang kemudian berhasil menyatukan kedua kerajaan Kutai tersebut sehingga wilayahnya menjadi sangat luas dan lama kerajaannya pun berubah menjadi kerajaan Kutai Kartanegara Ing Martadipura yang kemudian menurunkan dinasti Raja-Raja Kutai Kartanegara sampai sekarang literatur sejarah menyebutkan bahwa sejak abad 13 sampai tahun 1960 yang menjadi Raja Daerah Swabraja atau Kerajaan Kutai Kartanegara berdasarkan tahun pemerintahannya adalah sebagai berikut 1 Aji Batra Agung Dewa Sakti 2 Aji Batra Agung Padukan Irah 3 Aji Maharaja Sultan 4 Aji Raja Mandarsah 5 Aji Pangeran Temenggung Jayabaya atau Aji Raja Putri 6 Aji Raja Mahkota 7 Aji Dilanggar 8 Aji Pangeran Sinumpanji Mendopo 9 Aji Pangeran Dipati Agung 10 Aji Pangeran Mejoko Sumo 11 Aji Begih Kelar Aji Ratu Agung 12 Aji Pangeran Dipati Tua 13 Aji Pangeran Dipati Anung Panji Pendopo 14 Sultan Aji Muhammad Idris 15 Aji Imbut Kelar Sultan Muhammad Muslihuddin 16 Sultan Aji Muhammad Solehuddin 17 Sultan Aji Muhammad Sulaiman 18 Sultan Aji Ali Muddin 19 Sultan Aji Muhammad Parikesit 20 Sekarang Sultan Haji Aji Muhammad Solehuddin 2 Kehidupan Budaya Masyarakat Kute Sebagai Berikut Masyarakat Kute Adalah Masyarakat Yang Menjaga Akar Tradisi Budaya Nenek Moyangnya Masyarakat Yang Sangat Tanggap Terhadap Perubahan Dan Kemajuan Kebudayaan Menjunjung Tinggi Semangat Keagamaan Dalam Kehidupan Kebudayaannya Masyarakat Kute Juga Adalah Masyarakat Yang Respon Terhadap Perubahan Dan Kemajuan Budaya Hal Ini Dibuktikan Dengan Kesediaan Masyarakat Kute Yang Menerima Dan Mengadaptasi Budaya Luar Kedalam Kehidupan Masyarakat Selain Dari Itu Masyarakat Kute Dikenal Sebagai Masyarakat Yang Menjunjung Tinggi Spirit Keagamaan Dalam Kehidupan Kebudayaannya Penyebutan Brahmana Sebagai Pemimpin Spiritual Dan Ritual Keagamaan Dalam Yupa Atau Prasasti Yang Mereka Tulis Menguatkan Kesimpulan Itu Kehidupan Ekonomi Kehidupan Ekonomi Di Kerajaan Kute Dapat Diketahui Dari Dua Hal Berikut Ini Letak Geografis Kerajaan Kute Berada Pada Jalur Perdagangan Antara Jina Dan India Kerajaan Kute Menjadi Tempat Yang Menarik Untuk Disingkahi Para Pedagang Hal Tersebut Memperlihatkan Bahwa Kegiatan Perdagangan Telah Menjadi Bagian Dari Kehidupan Masyarakat Kute Di Samping Pertanian Keterangan Tertulis Pada Prasasti Yang Mengatakan Bahwa Raja Mula Warman Pernah Memberikan Hartanya Berupa Minyak Dan 20.000 Ekor Sapi Kepada Para Brahmana Sejak Muncul Dan Berkembangnya Pengaruh Hindu Di Kaltim Terjadi Perubahan Dalam Tata Pemerintahan Yaitu Dari Sistem Pemerintahan Kepala Suku Menjadi Sistem Pemerintahan Raja Atau Feudal Raja-Raja Yang Pernah Berkuasa Pada Kerajaan Kute Adalah Sebagai Berikut Kudungga Raja Ini Adalah Founding Father Kerajaan Kute Ada Yang Unik Pada Nama Raja Pertama Ini Karena Nama Kudungga Merupakan Nama Lokal Atau Nama Yang Belum Dipengaruhi Oleh Budaya Hindu Hal Ini Kemudian Melahirkan Persepsi Para Ahli Bahwa Pada Masa Kekuasaan Raja Kudungga Pengaruh Hindu Baru Masukkan Nusantara Kedudukan Kudungga Pada Awalnya Adalah Seorang Kepala Suku Dengan Masuknya Pengaruh Hindu Ia Mengubah Struktur Pemerintah Hanya Menjadi Kerajaan Dan Mengangkat Dirinya Menjadi Raja Sehingga Pergantian Raja Dilakukan Secara Turun Temurun Aswa Warman Prasasti Yupa Menyatakan Bahwa Raja Aswa Warman Merupakan Raja Yang Cakap Dan Kuat Pada Masa Pemerintah Hanya Wilayah Kekuasaan Kerajaan Kutai Diperluas Lagi Hal Ini Dibuktikan Dengan Pelaksanaan Upacara Asmaweda Upacara-Upacara Ini Pernah Dilakukan Di India Pada Masa Pemerintahan Raja Samudra Gupta Ketika Ingin Memperluas Wilayahnya Dalam Upacara Itu Dilaksanakan Pelepasan Kuda Dengan Tujuan Untuk Menentukan Batas Kekuasaan Kerajaan Kutai Dengan Kata Lain Sampai Dimana Ditemukan Tapak Kaki Kuda Maka Sampai Disitulah Batas Kerajaan Kutai Pelepasan Kuda-Kuda Itu Diikuti Oleh Para Prajurit Kerajaan Kutai Mula Warman Raja Ini Adalah Putra Dari Raja Aswa Warman Ia Membawa Kerajaan Kutai Kebuncak Kejayaan Pada Masa Kekuasaannya Kutai Mengalami Masa Gemilang Rakyat Hidup Tentram Dan Sejahtera Dengan Keadaan Seperti Itulah Akhirnya Raja Mula Warman Mengadakan Upacara Korban Emas Yang Amat Banyak Ditemukannya Prasasti Atau Yupadi Muara Kaman Merupakan Salah Satu Bukti Bahwa Kehidupan Kerajaan Kutai Sangat Telah Makmur Dan Sejahtera Sejak Saat Itu Tidak Ada Lagi Cerita Tentang Kehidupan Kerajaan Kutai Yang Berada Di Bawah Dinasti Kudungga Kudungga Berasal Dari Kerajaan Campa Di Kamboja Aswa Warman Yang Merupakan Anak Dari Kudungga Dipercaya Untuk Menjadi Raja Pertama Di Kerajaan Kutai Marta Di Pura Dengan Sebutan Wang Sakerta Tetapi Pada Beberapa Catatan Sejarah Juga Ada Yang Menganggap Kudungga Sebagai Raja Yang Pertama Dari Kerajaan Kutai Setelah Raja Aswa Warman Tonggak Kepemimpinan Kerajaan Kutai Diberikan Kepada Raja Mula Warman Raja Mula Warman Merupakan Anak Dari Raja Aswa Warman Di Masa Pemerintahan Raja Mula Warman Ini Kerajaan Mencapai Masa Kejayaan Hal Ini Terjadi Karena Kebijaksanaan Dan Perhatianya Terhadap Hal-Hal Yang Bersifat Religius Raja Mula Warman Memberikan Hadiah Berupa Emas Tanah Dan Ternak Secara Adil Kepada Para Brahmana Selain Itu Beliau Juga Mengadakan Opacara Sedekah Di Tempat Yang Dianggap Suci Atau Waprageswara Pada Masa Pemerintahan Raja Mula Warman Rakyat Juga Sangat Menghormati Rajanya Dengan Menyelenggarakan Kenduri Demi Keselamatan Sang Raja Bukti Kebesaran Raja Mula Warman Juga Tertuang Dalam Tulisan-Tulisan Yang Ada Di Tuku Prasasti Prasasti Mula Warman Terdiri Dari Tujuh Iupa Prasasti Tersebut Berisi Puasa Anustub Namun Dari Ketujuh Prasasti Tersebut Hanya Empat Iupa Yang Sudah Berhasil Dibaca Dan Diterjemahkan Kerajaan Kutai Berakhir Saat Raja Kutai Yang Bernama Maharaja Dharma Setia Dewas Dalam Peperangan Di Tangan Raja Kutai Kartanegara Ketiga Belas Aji Pangeran Anum Panji Mendapa Perlu Diingat Bahwa Kutai Ini Atau Kutai Marta Dibura Berbeda Dengan Kerajaan Kutai Kartanegara Sayang Ibu Kotanya Pertama Kali Berada Di Kutai Lama Atau Tanjung Kutai Kutai Kartanegara Inilah Di Tahun 1365 Yang Disebutkan Dalam Sastra Jawa Negara Kartagama Kutai Kartanegara Selanjutnya Menjadi Kerajaan Islam Yang Disebut Kesultanan Kutai Kartanegara Sejak Tahun 1735 Kerajaan Kutai Kartanegara Yang Semula Rajanya Bergelar Pangeran Berubah Menjadi Bergelar Sultan Atau Sultan Aji Muhammad Idris Dan Hingga Sekarang Disebut Kesultanan Kutai Kartanegara Peninggalan Sejarah Kerajaan Kutai Di Abad 21 Sekarang Ini Beberapa Peninggalan Sejarah Kerajaan Kutai Masih Bisa Kita Temukan Di Museum Mula Warman Yang Letaknya Ada Di Kota Tenggarong Kutai Kartanegara Jika Anda Suatu Saat Berkunjung Ke Kota Itu Sempatkanlah Diri Anda Untuk Menengok Bukti Kebesaran Dari Kerajaan Kutai Saya Sendiri Beberapa Waktu Lalu Berkunjung Kesana Berikut Ini Adalah Benda-Benda Yang Merupakan Peninggalan Sejarah Dari Kerajaan Kutai Ketopong Sultan Kutai Ketopong Sultan Yaitu Mahkota Dari Kerajaan Kutai Yang Terbuat Dari Bahan-Bahan Emas Dengan Berat 1,98 Kg Hingga Sekarang Mahkota Ini Masih Tersimpan Rapi Di Museum Nasional Jakarta Mahkota Ini Dijumpai Sekitar Tahun 1890 Yang Terletak Di Daerah Muarakaman Kutai Kartanegara Adapun Di Museum Mula Warman Juga Terdapat Bajangan Dari Ketopong Sultan Tiruan Kalung Untal Kerajaan Kutai Ini Merupakan Kalung Emas Yang Memiliki Berat 170 Gram Dengan Hiasan Leontin Brelief Kisah Ramayana Kalung Uncal Ini Menjadi Salah Satu Atribut Dari Kerajaan Kutai Yang Dipakai Oleh Sultan Kutai Kartanegara Semenjak Kutai Marta Diburah Bisa Dijajah Dan Ditaklukkan Menurut Pemeriksaan Para Ahli Kalung Uncal Ini Diperkirakan Berasal Dari India Hingga Sekarang Hanya Terdapat Dua Kalung Uncal Di Dunia Ini Yang Pertama Terletak Di Negara India Dan Yang Kedua Berada Di Museum Mula Warman Kota Tenggarong Kalung Jiwa Merupakan Salah Satu Peninggalan Bersejarah Dari Kerajaan Kutai Yang Ditemui Pada Saman Kepemimpinan Sultan Haji Muhammad Sulaiman Kalung Ini Ditemukan Oleh Warga Di Sekitar Danolipan Muara Kaman Pada Tahun 1890 Hingga Sekarang Kalung Jiwa Ini Masih Dipakai Sebagai Suatu Perhiasan Kerajaan Yang Juga Digunakan Oleh Raja Ketika Ada Sebuah Pesta Untuk Pengangkatan Raja Baru Pedang Sultan Kutai Pedang Ini Terbuat Dari Bahan Emas Yang Padat Di Bagian Gagang Pedang Tersebut Terdapat Ukiran Seekor Binatang Harimau Yang Sedang Bersiap-Siap Untuk Menerkam Musuhnya Sedangkan Ujung Sarung Pedang Dihiasi Oleh Ukiran Seekor Binatang Buaya Pedang Sultan Kutai Masih Ada Dan Terjaga Hingga Saat Ini Pedang Ini Dapat Ditemukan Di Museum Nasional Jakarta Kura-Kura Kura-Kura Emas Kura-Kura Emas Ini Merupakan Salah Satu Peninggalan Sejarah Dari Kerajaan Kutai Yang Sekarang Berada Di Museum Mula Warman Benda Ini Berukuran Sebesar Setengah Kepalan Tangan Menurut Data Informasi Yang Ada Di Museum Mula Warman Benda Ini Ditemukan Di Daerah Lon Lalang Tepatnya Di Hulu Sungai Mahakam Menurut Cerita Sejarah Ini Juga Merupakan Salah Satu Benda Yang Di Persembahkan Oleh Seorang Pangeran Yang Berasal Dari Kerajaan Cina Dan Diberikan Kepada Putri Sultan Kutai Yang Bernama Aji Bidara Putih Sang Pangeran Memberikan Berbagai Macam Benda Unik Tersebut Untuk Membuktikan Kesungguhannya Ingin Menikahi Sang Putri Dari Kerajaan Tersebut Keris Bukit Memiliki Hubungan Yang Sangat Erat Dengan Permaisuri Aji Putri Karang Melenu Permaisuri Aji Putri Karang Melenu Tersebut Bukan Hanya Seorang Istri Dari Raja Kutekar Tanegara Semata Namun Juga Pemilih Dari Keris Bukit Tersebut Pasalnya Permaisuri Tersebut Adalah Seorang Bayi Perempuan Yang Dulunya Ditemukan Dalam Sebuah Gong Yang Hanyu Di Balai Bambu Yang Ditemukan Oleh Warga Sekitar Uniknya Dalam Gong Tersebut Tak Hanya Terdapat Seorang Bayi Perempuan Semata Namun Juga Terdapat Seputir Telur Ayam Serta Sepilah Keris Yang Kini Keris Tersebut Diberi Nama Sebagai Keris Bukit Demikianlah Secara Singkat Kute Di Kalimantan Bagi Yang Ingin Menambahkan Silahkan Rahayu Sakung Tumati Nuwon 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 Amin 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 Amin